Oke, kita mulai ya bahas materi lagi. Jadi, untuk literasi seperti biasa, literasi itu kan sama-sama seperti bahasa Indonesia. Cuma bedanya antara si literasi sama si bahasa Indonesia ini, yang pertama, literasi ini bacaannya lebih banyak di bagian bahasa Indonesia. Terus juga, text-nya. Oke. Bentar-bentar. Tinggal mau di-test-test juga itu bentar-bentar. Oke. Sudah, kita lanjut saja ya, guys. Oke. Di sini, seperti biasa, sebelum kalian menjawab pertanyaannya, dan kalau ada text bacaannya panjang banget begini, langkah pertama adalah dibaca dulu soalnya. Pertanyaannya. Menurutmu, apa konflik utama yang dihadapi oleh Geronimo? Jelaskan jawabannya dengan menyertakan penyebab dan cara Geronimo mengatasinya. Oke. Apa konflik utamanya yang dihadapi oleh Geronimo? Oke. Kita baca dulu dari awal. Oh, ini banyak banget. Wow. Wow. Oke. Geronimo, pejuang suku Apache. Geronimo, atau Kuyel, berarti orang yang menguap. Adalah seseorang pemimpin sekaligus dukun dari kelompok Bedonkohi, suku Apache. Dia dikenal karena memimpin pengikutnya dalam mempertahankan wilayah mereka melawan kampanye militer Meksiko dan Amerika Serikat di negara bagian ciri cahwa serta sonora. Oke. Di masa tuanya, Geronimo menjadi selebriti. Namun, dia meninggal dalam keadaan sebagai tahanan perang dan tak diizinkan kembali ke kampung halamannya. Namanya menjadi terkenal dan digunakan antara lain Resimen Infantri Parasut ke-51 Amerika Serikat, serta teriakan Geronimo untuk mengusir rasa takut. Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan biografi dari pria yang disebut sebagai pejuang trafir suku Apache tersebut. Dari masa kecil, Geronimo diakini akhir pada Juni 1829 di Aristi Sonora, dekat anak sungai Turki, lokasi yang kini masuk ke dalam wilayah Meksiko. Kakenya, Mahko, merupakan kepala kelompok Bedonkohi, Apache. Sejak kecil, Geronimo dibesarkan berdasarkan tata cara dan nilai-nilai Apache. Dia merupakan anggota dari kelompok terkecil dengan jumlah 8.000 orang. Suku Apache tidak hanya menerima ancaman dari Amerika Serikat maupun Meksiko, tetapi juga suku Navajo dan Komandes. Setelah hanya meninggal, ibunya membawa Geronimo untuk hidup bersama kelompok Cihindi. Dan pada umur 17 tahun, Geronimo menikah dengan perempuan bernama Alope. Saat itu, Geronimo sedang melakukan perjalanan dan berdagang. Sementara itu, pada saat tanggal 5 Maret 1858, 400 tentara Meksiko menyerang perkampungannya dekat Jonas, dikas kieh di bawah pimpinan Kolonel Jussi Maria Caracos. Betaka pun terjadi. Istri, tiga anak, serta ibunya terbunuh dan tewas saat penyerangan. Kehilangan orang-orang yang disayanginya telah membuat Geronimo berubah. Ia menjadi bersikap membenci orang Meksiko hingga akhir hayatnya. Bersama pengikutnya, Geronimo sering menyerang dan melakukan balas dendam kepada setiap orang Meksiko yang mereka temui. Geronimo selalu mengingat insiden pedih yang membuatnya keluarganya terbunuh. Sehingga, jika ada upaya perdamaian, menjadi selalu sia-sia. Kepala suku Cihindi, Mangas Kolorades, segera mengirim Geronimo ke kelompok menantunya. Kocis untuk membantunya membalas dendam dan memperjuangkan hak suku aslinya terhadap Meksiko. Nama Geronimo pun muncul karena di tengah desingan peluru saat pertempuran, dia selalu berani dan pantang menyerah untuk tetap menerjang dan menyerang pasukan Meksiko hanya dengan menggunakan senjata pisau. Lalu untuk kampanye Geronimo. Pada akhir abad 17, serangan yang dilakukan suku Apache terhadap Meksiko pun masih terjadi. Pada 1820-1835, perlawanan suku Apache di bawah pimpinan Geronimo berhasil menewaskan 5.000 orang Meksiko yang menjadi musuh suku Apache saat itu. Pembantayan pun masih terjadi di Kaskie. Geronimo mengumpulkan 200 orang dan kembali memburu pasukan Karasco yang telah membunuh keluarganya. Perburuan itu memakan waktu 10 tahun. Selama masa itu, Geronimo tetap menentang pemerintah Meksiko yang pernah menewaskan keluarganya dan menindas hak dan kehidupan suku Apache. Pada awal 1850-an, musuh yang harus dihadapi Geronimo berubah seiring mulai berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 1848. Washington mengambil alih teritori Meksiko, termasuk area atau wilayah yang telah dikuasai Apache. Wilayah yang didiami suku Apache mulai terancam dengan kedatangan penambang serta warga Amerika Serikat. Pasalnya, di kawasan Southwist ternyata ditemukan tambang emas. Suku Apache pun kembali melakukan penyerangan dan penyergapan brutal kereta kuda migran Amerika Serikat. Kocis mertua Geronimo merasa kekecewaan mendalam setelah menyerukan penghentian serangan dan sepakat membuat syarat untuk melindungi hak milik Apache. Tetapi, persenjian itu hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah Kocis meninggal, pemerintah federal Amerika Serikat kembali mengikari janjinya. Pemerintah Amerika Serikat memindahkan ciri cahua ke utara sehingga warga Amerika Serikat bisa mendiami tanah mereka yang dahulu. Keputusan dan situasi itu membuat marah Geronimo. Dia memberikan perlawanan agresif untuk membela suku Apache dan mempertahankan wilayahnya. Namun, militer Amerika Serikat berhasil menangkapnya pada 1877. Dan Geronimo dibawa ke Reservasi Apache di San Carlo. Sekali lagi, dia memimpin sekumpuk kecil ciri cahua untuk tetap melawan Amerika Serikat selama lima tahun. Geronimo dan pengikutnya juga berjuang dalam masa penyerangan yang disebut-sebut Perang Indian Terakhir dengan Amerika Serikat. Persepsi orang tentang Geronimo nyari serumit orangnya. Bagi suku pendukungnya, dia dianggap sebagai kesatria dan pemimpin pembela masyarakat suku asli Amerika. Namun, bagi Apache lainnya, Geronimo dipandang sebagai pria keras kepala yang memiliki naluri membalas dendam yang akhirnya membahayakan banyak nyawa lain yang tidak bersalah. Bersama bawahan setianya, Geronimo bergerilya di Southwish dan membuat sosoknya berubah dari pemimpin mistis menjadi legenda. Dalam suatu waktu dikatakan, hampir seperempat tentara militer Amerika Serikat, yaitu sebanyak 5.000 personel, telah dikerahkan hanya untuk memburu dan menangkap Geronimo. Puncaknya, pada musim panas 1886, Geronimo sepakat menyerah setelah lokasinya ditemukan pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan General George Krupp. Lalu, jadi tahanan perang dan kematian. Geronimo bersama orang Apache lain, termasuk yang menjadi pemandu pasukan Amerika Serikat, diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Samhastan di San Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama enam pekan sebelum dipindahkan ke Fort Peckens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemindahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang. Ketika Geronimo ditahanan, para pengusaha kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan mbak selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbihkan autobiografinya. Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Tondor Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan kakyat Apache kembali ke Arizona. Tetapi, pemikiran dan usahanya pun gagal. Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan, serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukan keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit punomia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun. Pertanyaannya, menurutmu, apa konflik utama yang dihadapi oleh Geronimo? Konflik utamanya adalah untuk membalaskan dendam pribadi, membalas dendam pribadi. Terus, di balik alasan ini juga, dia juga mempertahankan hak dan milah suku Apache. Gitu. Segini saja cukup, atau kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh. Ini kan berdasarkan pendapat aku. Jadi, dia itu melakukan perang terhadap tentara Amerika Serikat dan Meksiko, karena alasan yang pertama, itu part-part keluarganya dibunuh oleh tentara Meksiko. Terus, tidak lama, seiring perubahannya waktu, si Geronimo akhirnya mengincar Amerika Serikat karena Amerika Serikat berusaha menguasai wilayah suku Apache. terus kita lanjut. Nah, di sini ada gambar, ada flyer nih guys. Di kalian kelihatan nggak flyernya? di sini judulnya UMKM menopang ekonomi Indonesia. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Disingkat UMKM. Bagi ekonomi di Indonesia, sangat besar dan mendominasi perekonomian. Oke, jumlah unit usaha 98,8% dari total unit usaha. Kontribusi tenaga kerja 96,99% dari total tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap PDB sebanyak 60,3%. Nah, terus di sini ada penerimaan TPH UMKM dalam 5 tahun terakhir terus naik. Ini tahun 2014. Ini PPH UMKM badan. Terus ini PPH UMKM orang pribadi di tahun 2014. Untuk UMKM pribadi sebanyak 0,97 triliun. Lalu di UMKM badan sebanyak 1,3 triliun. di tahun 2015 di sini ada untuk UMKM pribadi 1,6 triliun dan untuk UMKM badan 1,8 triliun. Di tahun 2016 untuk UMKM pribadi 2,2 triliun dan di UMKM badan 2 triliun. Terus di tahun 2017 UMKM pribadi 3,2 triliun dan di tahun 2017 juga UMKM badan 2,5 triliun. Nah untuk bacaan yang di bawah ini bacaannya untuk mendorong pertumbuhan UMKM tarif pajak penghasilan atau PPH final bagi UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada saat usaha besar sedang dalam trend melambat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB UMKM cukup stabil. Tidak memandang latar belakang dan pendidikan seseorang setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memulai bisnis usaha UMKM agar masyarakat tertarik dalam usaha UMKM. Pemerintah menurunkan PPH final dari 1% menjadi 0,5% sehingga pelaku usaha UMKM tidak merasa terlalu dibebani pajak. nah sobat bagi kamu yang berencana untuk memiliki UMKM sendiri kamu bisa memulainya dengan modal kecil loh terdapat banyak jenis UMKM yang bisa kamu jadikan referensi untuk merintis usaha bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori seperti makanan ringan minuman sampai dengan makanan pokok semua usaha kuliner memiliki potensi yang bagus karena kuliner banyak dicari oleh masyarakat terlebih yang tinggal di kota besar walaupun demikian keberhasilan menjalankan UMKM tetap tergantung pada bagaimana kamu memasarkan produk dan berinovasi oke masih ada ternyata sobat dari infografi kita tahu bahwa UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga keberlangsungan UMKM harus-terus didorong agar UMKM terus berkembang sumber daya manusianya pun perlu memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan usaha cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbisnis adalah dengan mengikuti pelatihan bisnis pelatihan tersebut biasanya mendatangkan para pelaku bisnis yang sukses dan yang dapat membantu peserta melihat peluang mendapat keuntungan terbaik salah satu program pelatihan bisnis yang dapat kamu ikuti adalah BUSIN Leadership Workshop yang diselenggarakan GELCE pelatihan ini selalu mendatangkan pelatih yang berkompeten di bidangnya dan memberi kesempatan pemilik bisnis untuk bekerjasama untuk meningkatkan bisnisnya Oke pertanyaannya setelah kalian mencermati infografis tersebut klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan dikut Oke yang pertama pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak benar atau salah benar ya karena dia dari PPH PPH itu pajak penghasilan Oke terus yang selanjutnya peningkatan penerimaan PPH UMKM orang pribadi dan PPH UMKM badan selalu meningkat pemberian PPH UMKM orang pribadi selalu meningkat ini benar tapi tadi berdasarkan flyer disini yang terus meningkat itu untuk yang pribadi dari 0,97 ke 1,6 lalu 2,2 lalu 3,2 dia terus naik yang disini dia juga naik sama 1,3 untuk yang UMKM badan 1,3 terus ke 1,8 ke 2 lalu ke 2,5 oke terus yang ini pada pada tahun tahun 2016 penerimaan PPH UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPH UMKM orang pribadi ini juga benar ya nah terus pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPH final bagi UMKM sebesar 1% 1% menurunkan tarif pajak PPH 1% bukan ya salah benar harusnya 0,5% oke nah ini ada teks lagi oke kita baca sama-sama untuk teksnya disini teksnya tentang volunturis dan sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan 2019 sebagai tahun sumber daya manusia karena itu penguatan SDM pelaku pariwisata terus diperkuat langkah ini dilakukan seiring dengan makin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia pariwisata memberikan kontribusi penting bagi pendapatan negara yaitu sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas dengan kata lain pariwisata tidak sekedar membantu menciptakan peluang kerja tetapi juga berperan dalam menekan angka pengangguran di tanah air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatnya jumlah wisatawan asing dan lokal di Indonesia ternyata membawa dampak lain selain ekonomi selain menikmati kegiatan berwisata dan membeli oleh-oleh wisatawan dapat memberikan manfaat bagi destinasi yang dikunjungi apakah kamu pernah mendengar istilah volume turis volume turis merupakan gabungan dari dua kata volume tier dan turis yang mengandung makna melakukan kegiatan pariwisata sambil menjadi sukarelawan menurut pengamat sebuah biro perjalanan rata-rata turis asing membawa keluarga dan sahabatnya untuk menikmati volume turis untuk waktu yang lama yaitu dua minggu hingga sebulan pemilik biro tersebut mengatakan bahwa beberapa kliennya dari luar negeri jadi ketagihan dan selalu datang kembali hampir tiap tahun selama berwisata para turis dapat melakukan kegiatan sukarela yang bermacam-macam seperti mengajar bahasa inggris atau bahasa angksi mengajar baca tulis hitung dan mengajar anak-anak penduduk lokal membuat karya seni lewat beraneka lewat beragam cara para turis tersebut juga diajak menginap di rumah-rumah penduduk sebagian besar turis sangat senang berkegiatan layaknya penduduk lokal mereka belajar untuk berempati menerima keaneka ragaman menghormati alam dan menghargai budaya lokal oke pertanyaannya berdasarkan wacara tersebut apa manfaat volume turis bagi penduduk di tempat destinasi wisata kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban oke buat yang ini poin yang pertama kemampuan penduduk untuk baca turis hitung meningkat manfaatnya bagi penduduk ini benar ya karena si turis mengajarkan mereka lalu sikap saling menghargai sikap saling menghargai keberagaman menjadi lebih baik ini juga benar terus penduduk lokal dapat belajar bahasa inggris atau asing ini juga benar nah terus turis asing bisa menikah dengan penduduk lokal ini ini tujuannya salah ya karena tujuan utamanya adalah untuk belajar oke berarti ini gak dipilih oke kita lanjut nah disini ada gambar tentang plastik kelihatan gak di kalian tulisannya yang disini blur kak blur ya oke aku bacain disini bacanya dapat diurai secara alami dalam hitungan bulan terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui aman untuk lingkungan oke ini untuk untuk kantong plastik yang warnanya hijau terus untuk kantong plastik yang transparan ini memerlukan ratusan tahun untuk terurai terbuat dari bahan berbasis petroleum berbahaya untuk lingkungan oke bioplastik plastik ramah lingkungan dan dari singkong bioplastik plastik ramah lingkungan dari singkong wow sampah plastik menjadi masalah besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia berdasarkan data badan pusat statistik sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan 24% masih tidak terkelak berbagai alternatif ditawarkan salah satunya biodegradable plastik atau bioplastik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia melalui lokap peneliti teknologi bersih menawarkan inovasi teknologi untuk mengasasi permasalahan limbah plastik tersebut inovasi LIPI tersebut adalah bioplastik yang dikembangkan dengan menggunakan bahan dari tapioca atau singkong peneliti LPTB LIPI Hanif Dawam Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembangkan bioplastik sebagai alternatif untuk mengganti plastik biasa bioplastik tersebut berhasil kati yang sudah diuraimik baalangi dengan cepat dan berpeluang menjadi solusi limbah plastik saat ini material dasar yang berasal dari singkong mudah didapatkan dan relatif mudah didapatkan dan relatif murah bioplastik ini sudah dijual bebas baik secara daring maupun luring yaitu secara online dan offline oleh berbagai produser sejauh ini penggunaan plastik paling banyak adalah untuk kemasan makanan yaitu sekitar 60% plastik sendiri tersusun dari polimer polimer yang memiliki berat lebih ringan daripada air sehingga genda tersebut sangat mudah mengambang di air ketika menjadi sampah plastik tidak mudah terurai dibutuhkan waktu lebih dari 3000 tahun sampai sampah plastik terurai hal tersebut tentu saja dapat mencemari lingkungan bahaya lain dari sampah plastik adalah ketika terpecah menjadi butiran-butiran kecil pecahan plastik itu tidak dapat secara langsung terurai oleh bakteri dan dapat masuk ke dalam tubuh hewan oleh karena itu dibutuhkan bahan pengganti plastik yang lebih ramah terhadap lingkungan salah satunya bioplastik oke soalnya berdasarkan bacaan tersebut pernyataan manakah yang menunjukkan bahwa bioplastik sangat ramah lingkungan apakah A bahan-bahan pembuatnya dapat diperbarui apakah B material dasar dari singkong sangat mudah didapat apakah C plastik dapat diurai secara alami dengan waktu yang lebih cepat Pak D plastik berbahan dasar pentolong sangat kulit untuk diperbarui sifat bioplastik sangat ramah lingkungan ini benar ini juga benar oke terus C C juga benar jadi kalau untuk soal AKM ini kalian bisa memilih lebih dari satu jadi enggak harus satu kalau memang menurut kalian jawabannya ada dua yaudah dua dua nya kebetulan disini jawaban yang benar ada di poin A B dan C oke kita lanjut nah ini ada teks lagi oke ini ada teks lagi aku baca lagi bantu bantu ibunya jualan pemuda ini ciptakan robot unik buat yang ikutin literasi dari awal kayaknya udah pernah tahu deteksnya tapi tetap aku baca takutnya ada yang belum sempat ikut oke kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan ada habisnya seorang anak pun dapat mengukapkan kasih sayang kepada ibunya dengan membantunya kisah inspiratif kali ini datang dari seorang anak yang membantu ibunya berjualan dengan cara unik Agung Budi Wibowo adalah pemuda asal Purworejo Jawa Tengah ibu dari Agung Budi Wibowo sudah cukup lama berjualan telur dadar mini ibu traptining utami memiliki gangguan penglihatan sehingga tak bisa berjualan dengan cekatan Agung akhirnya berusaha mencari ide agar dapat membantu ibunya berjualan karena pernah bersekolah di SNK jurusan teknik kendaraan Agung memiliki ide untuk menciptakan robot pembuat telur dadar mini ia kemudian belajar dari tayangan YouTube tentang cara membuat robot pemuda ini mempelajarinya seorang diri dengan tekun model yang dikeluarkan Agung dalam membuat robot itu sebesar 1,5 juta Agung membuat robot tersebut dengan bahan baku dari lingkungan sekitarnya yaitu dari beberapa suku cadang motor suku cadang pemba air dan alat pengatur untuk menjalankan robot itu bahan baku tersebut dirangkai dan dirakit sehingga tercipta sebuah robot yang dinamai egg-healing robot setelah Agung membuat egg-healing robot dia mengaku sangat terbantu dalam berjualan pekerjaannya yang sebelumnya sulit karena terkendala masalah penglihatan sekarang menjadi mudah omset penjualannya sekarang naik menjadi dua kali lipat selain itu banyak anak-anak yang membeli telur dadar mini tersebut karena sangat antusias melihat si robot yang mengisi adonan telur manakah pernyataan yang sesuai dengan tekstu tersebut kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban di sini Agung berupaya keras untuk membantu ibunya berjualan benar benar bu benar karena dia membuatkan ibunya robot terus praktini mengeluarkan modal jutaan untuk membantu Agung menyelesaikan proyeknya benar salah ya karena di sini tidak dijelaskan Agung karena di sini Agung di teks ini tidak dijelaskan Agung dapat uangnya itu dari mana selanjutnya untuk membantu ibunya berjualan Agung membuat robot pembuat telur dadar mini ini benar lalu lalu dungguan penglihatan yang dialami oleh praktini membuatnya tetap bisa berjualan dengan baik ini salah benar karena si Agung kan berusaha membuat robot karena penglihatan si ibunya buruk jadi berjualannya tidak bisa optimal gitu jadi harus lebih teliti lagi kalau selanjutnya nah ini ada teks lagi wah wah ini teksnya masih sama ya jadi oke Eva Rahmi Kasim oke Eva Rahmi Kasim penyandang disabilitas menjadi pelejabat Eva Rahmi Kasim namanya tangannya tengah sibuk membuka tuntukan kertas di atas mejanya lembar demi lembar di parahnya lalu bel berdering saat dia menekan tombol di mejanya seorang pegawai seorang pegawai perempuan memakai baju batik masuk ke ruangan mengambil dokumen-dokumen tersebut dan membawanya keluar Eva mengatakan bahwa dokumen tersebut ditunggu Pak Menteri Menteri Republik Indonesia Eva Rahmi Kasim adalah pimpinan instansi yang terletak di Jalan Dewi Sartika Cawang Jakarta Timur jabatannya adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat sebagai Puslit Bank Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia Sepintas tidak ada yang berbeda dari penampilan Eva namun di tembok samping mejanya ada sebuah kursi roda dan dua tongkat alat bantu jalan tersandar sebagai tunadaksa sejak lahir Eva bergantung pada alat tersebut untuk mobilisasi kalau keliling kantor dia pakai ini menunjuk kursi roda dan tongkat itu kondisi fisik tidak menjadi halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi dia dilantik sebagai Kepala Puslit Bank Kesos Kemen Sos pada 26 Agustus lalu oleh Kementerian Sosial saat itu Agus Gumiwang dengan jabatan tersebut Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara atau ASN penyandang disabilitas yang di pejabat SON 2 kita semua setara dan mempunyai kesempatan yang sama tuturnya dalam video atau pelantikan tersebut Agus Gumiwang saat itu mengatakan bahwa Eva diangkat sebagai pejabat bukan karena dia defable melainkan karena memang layak menempati jabatan tersebut sesuai penilaian panitia seleksi lelang jabatan dia memiliki nilai tertinggi menurut Eva kondisi fisik bukan menghalang meraih jabatan tinggi asalkan kita dapat disiplin kerja keras dan pantang menyerah apalagi regulasi mendukung imbuhnya seiring dengan terbitnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas defable mempunyai hak memperoleh kesempatan dan pengembangan jenjang karir peraturan presiden nomor 75 tahun 2015 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia juga mengintegrasikan hak defable dalam rencana pembangunan nasional Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum defable untuk mengeksplorasi potensi mereka meskipun demikian Eva tidak menakik bahwa masih ada kalangan yang meremehkan defable tak terkecuali di instansi yang dipimpinnya di puslit bangkesos kemensos dia memimpin empat puluhan pegawai walaupun ada yang meremehkannya Eva tak peduli karena ia yakin mampu bekerja dengan baik dalam memimpin dia menganut filosofi main layang-layang ada saatnya diulur dan ada waktunya pula ditarik kencang sehingga ritme kerja berjalan harmonis dengan jabatannya sekarang Eva Rahmi Kasim punya tugas sosial salah satunya ialah menghasilkan riset yang menjadi bahan kebijakan untuk mengatasi problem defable di tanah air puslit bangkesos misalnya membuat rekomendasi agar pemangku kepentingan menyiapkan fasilitas layanan publik yang ramah di fabel termasuk fasilitas transportasi hingga perbankan dia mengungkapkan bahwa Indonesia belum ramah bagi penyandang disabilitas hal itu tercermin dari sejumlah perlakuan diskriminatif terhadap kaum defable Eva Rahmi memang sosok berprestasi setelah lulus S1 di Universitas Indonesia dia mendapat beasiswa melanjutkan studi master di Deakin University Melbourne Australia program studinya adalah Health and Behavioral Science dengan spesialisasi ilmu disabilitas pada 2019 Eva mendapatkan penghargaan rencana karya satya dari Presiden RI atas pengatiannya sebagai ASN dia juga pernah berima Australian Alumni Award pemerintah Australia untuk kategori tokoh inspirasional Eva juga menisiasi lahirnya pusat kajian disabilitas di visip UI di salah-salah kesibukannya Eva pun aktif menulis di berbagai media nasional fokusnya adalah isu disabilitas dengan merintis karir sebagai PNS sejak 1992 Eva menapaki anak tangga mulai bawah saya berharap ini bisa menjadi motivasi bersama khususnya bagi penyandang disabilitas bahwa tidak ada batasan bagi mereka untuk menggapai tuturnya oke pertanyaannya Eva Rahmi sebagai penyandang disabilitas telah sukses menjadi ASN dan meraih posisi jabatan sebagai kepala puslit bank kesos apa yang menjadi faktor pendukung Eva Rahmi menduduki posisi tersebut kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban buat yang pertama Eva Rahmi membuat riset tentang kebijakan untuk mengatasi masalah disabilitas di Indonesia benar gak benar bo benar oke sebagai seorang ASN Eva Rahmi sering berkeliling kantor memakai tongkat atau kursi roda benar ya karena dia seorang di kabel lalu Eva Rahmi memiliki nilai tertinggi dalam seleksi lelang jabatan ini benar oh disini pertanyaannya faktor pendukung Eva Rahmi menduduki posisi tersebut oh faktor pendukungnya ya faktor pendukungnya adalah di poin yang ketiga aja guys oke karena kan cuma faktor mendukung kalau yang terakhir terbitnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 dan aturan presiden nomor 75 tahun 2015 ini bukan ya oke kita lanjut untuk soal selanjutnya ini teks yang sebelumnya yang bantu ibunya berjualan pemuda ini ciptakan robot unik yang act feeling robot oke karena tadi udah kita baca berarti kita langsung baca soalnya aja soalnya mana pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut klik pada kolom benar jika pernyataan sesuai dan pada kolom salah jika pernyataan tidak sesuai oke poinnya A act feeling robot didesain atas kasih sayang sesama benar 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 oke inovasi yang dilakukan agung membuahkan hasil yang sangat bermanfaat benar oke lalu omset penjualan omset penjualan industri rumahan menanjang setelah ada alat bantu robot benar benar ya lalu aplikasi youtube memberikan kemudahan bagi siapa saja ingin belajar ini juga benar lalu yang E pemasukan dari penjualan telur dadar mini naik berkali lipat setelah ada robot ini benar 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 oke karena banyak orang yang ingin melihat atraksi dari si robot ini ketika dia memasukkan adonan telur oke terus kita lanjut ini volume turis nih volume turis yang turis-turis tadi tadi kita udah baca berarti kita lanjut ke soalnya aja oke berdasarkan wacana tersebut manakah pernyataan yang sesuai untuk menunjukkan manfaat volume turis bagi turis asing klik pada kolom benar jika pernyataannya sesuai dan klik pada kolom salah jika pernyataannya tidak sesuai oke ini yang pertama mereka menghormati alam benar atau salah benar with salah salah bi lalu mereka belajar untuk berempati ini benar salah ben nah oke mereka menghargai keberagaman benar benar salah benar mereka mempelajari budaya lokal benar ya lalu mereka membuka biro perjalanan ini bagi turis ya kalau bagi turis bukan nah oke kita lanjut ini tentang bioplastik nah tadi kita udah baca jadi kita bisa langsung ke pertanyaannya berdasarkan bacaan tersebut manakah kenyataannya menunjukkan bahwa bioplastik berpotensi menjadi bahan pengganti plastik biasa yang berpotensi sebagai pengganti plastik biasa yang A bahan dasar bioplastik terbuat dari singkong yang dapat diperbarui berpotensi menjadi bahan plastik ini benar terus material dari singkong memudahkan pengurayan di alam ini benar lalu harga bioplastik lebih mahal daripada plastik biasa ini gak tau ya oke terus bioplastik mudah didapat karena dijual bebas secara daring dan luring ini benar berarti jawabannya ada di A B dan D oke lanjut nah ini tekstnya belum pernah kita baca jadi kita baca dulu disini gerakan nasional seribu startup digital oke pada tahun 2016 kementerian komunikasi dan informatika bersama dengan Kiber sebuah perusahaan teknologi secara resmi meluncurkan gerakan nasional seribu startup digital di Jakarta program ini dibuat sebagai bentuk pergerakan baru di industri digital untuk menyiapkan sumber daya yang mumpuni dalam mengembangkan bisnis digital yang baru Menteri Kominfo saat itu menjabarkan bahwa perkembangan industri digital akan sangat berpengaruh terhadap produk domestik Indonesia menurutnya jika target nilai e-commerce pada tahun 2020 tercapai hingga 130 miliar maka PDB akan menjadi 9% program gerakan seribu startup digital telah dilakukan di 10 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Mawang, Medan, Bali, Makassar, dan Pontianak di kota-kota tersebut didirikan pusat inovasi sebagai titik kumpul komunitas teknologi kreatif dan budaya disana juga disediakan co-working space agar para pelaku dan kreator lokal dapat berkolaborasi dalam menciptakan solusi bagi kebutuhan masyarakat baik dalam level local maupun nasional beberapa program dari gerakan seribu startup digital adalah networking workshop, seminar yang dihadiri oleh founder startup mentoring serta khas sprint yaitu membangun sebuah produk secara cepat sampai bulan Februari 2020 ada lebih dari 40 ribu peserta yang telah mengikuti program ini beberapa startup di Kopitani, Lindungi Hutan, Bisir, dan Garda Pangan adalah alumni program gerakan seribu startup digital semakin banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan selain dapat meningkatkan ekonomi juga menjadi solusi bagi masyarakat startup Kopitani contohnya lahir untuk meningkatkan industri kopi Indonesia melalui pemberdayaan petani kopi dengan sistem pertanian modern startup Indonesia lindungi hutan lahir untuk melindungi hutan Indonesia melalui sistem penggalangan dana Bisir merupakan sistem investasi daring yang menghubungkan antara investor dan UMKM Garda Pangan lahir dari komunitas gerakan food bank makanan sisa dari industri atau rumah makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kerawanan pangan sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan startup lahir dari masalah-masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita startup menjawab permasalahan tersebut dengan sebuah solusi oleh karena itu inovasi dan kreativitas kaum muda melalui gerakan-gerakan sosial seperti startup ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa mendatang diharapkan lebih banyak lagi putra putri bangsa yang turut membangun Indonesia melalui industri digital oke pertanyaannya gerakan nasional seribu startup digital resmi diluncurkan di kota Jakarta Kontiana oke Bandung oke Surabaya oke Jogja Jogja tidak termasuk ya oke sampai disini ada yang ditanyain guys gak ada oke ini tekstnya masih sama ya tekstnya masih sama kita lanjut soalnya jenis perusahaan startup yang berkembang pesat di Indonesia yang A Biro Jodoh Biro Jodoh bener gak? contohnya BeTheStory.com B Transportasi contohnya Gojic.com Sekuritas contohnya Call ID DM contohnya contohnya media sosial contohnya seribu.com gimana? ini Gojic.com oke oke guys berhubungan jam segini aku tutup ya kita akhiri pertemuan hari ini Hai Kak Pita oh iya Kak ya Kak boleh di absen dulu iya yuk dibuka yuk kameranya kita mau absen untuk mempersingkat waktu soalnya juga udah adzan di rumah aku di rumah